Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program dokter ilmu hukum Fakultas Hukum Unisula yang telah terakreditasi A oleh BANPT Dan telah terakreditasi A juga oleh akreditasi internasional dari Inggris Saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa program jarak jauh PCC, PDH Fakultas Hukum Unisula Hari ini saya akan menyampaikan materi teori hukum disertasi Diarapkan mahasiswa itu setelah mengikuti kuliah ini Bisa melakukan tiga hal ya Outcome dari materi kuliah ini Pertama adalah mahasiswa S3 Mengetahui kegunaan teori Untuk menganalisis disertasi Yang kedua mahasiswa bisa mengetahui Tentang apa itu hukum Dalam perspektif teori Yaitu dia mengetahui materi hukum itu Sampai pada tahapan yang penting yaitu teori Itu melihat fakta hukum Atau formulasi hukum Atau pelaksanaan hukum itu Secara lebih utuh Tidak hanya Dilihat dari aspek hukumnya saja Tapi aspek politiknya Aspek ekonominya Aspek budayanya Dan aspek sosialnya Sehingga mahasiswa kemudian bisa memprediksi Apa hukum yang baik di masa yang akan datang Ketika melihat fakta hukum Atau praktek hukum Ketika melihat norma-norma hukum Atau eksekusi hukum itu Mengalami Apa Satu fase yang penting Yaitu melihat dalam perspektif yang Lebih utuh ya Itu yang Kedua Yang ketiga Diharapkan Mahasiswa bisa melakukan Pembaharuan hukum Melahirkan Gagasan baru Di bidang hukum Atau melahirkan konsep baru Di bidang hukum Atau Melahirkan teori baru Di bidang hukum Itu Tiga tujuan penting Di dalam Matak kuliah Teori hukum Sekarang Apa sih Tujuan Penelitian disertasi Saudara-saudara sudah masuk menjadi Mahasiswa program S3 Di bidang hukum Harus melakukan penelitian mandiri Lahirnya Adalah Dalam bentuk Disertasi Yang kedua Mahasiswa juga Harus mempublish Ke jurnal internasional Hasil disertasi itu Sebelum menyusun disertasi Maka saudara dibekali Beberapa mata kuliah penting Sehingga saudara Ketika melakukan Penelitian Melakukan penulisan disertasi itu Sampai pada Tujuan yang penting Dari Sebuah disertasi Sesuai dengan Permen Bindikbud Nomor Tujuh Tahun 2020 Sebelumnya diatur Di dalam Bermen Ristek 44 Tahun 2018 Tentang standar nasional pendidikan tinggi Tapi isinya sama ya Sebuah disertasi Harus melahirkan Teori baru Atau Konsep baru Di bidang hukum Atau gagasan baru Di bidang hukum Nah ini Tujuan Sebuah disertasi Sebuah disertasi Adalah sampai Pada Lahirnya Gagasan baru Setidaknya Gagasan baru Untuk melahirkan Gagasan baru Diperlukan sebuah teori hukum Karena teori hukum itu Melihat Norma hukum Melihat Praktik hukum Atau melihat Pelaksanaan hukum Atau eksekusi hukum itu Lebih utuh Lebih komprehensif Secara interdispliner Tidak hanya memandang Dari aspek hukumnya Sehingga Gagasan yang ideal itu Adalah gagasan yang berguna Untuk pembangunan Karena itu Diberlukan teori Satunya alat Untuk menganalisis Sebuah disertasi Karena ini pendidikan Paling tinggi Di bidang hukum Maka menganalisisnya Dalam perspektif Yang utuh Secara Interdisipliner Kalau di program S1 Hanya menganalisis Dalam kajian juridis saja Kalau di program S2 Hukum Atau MKN itu Untuk menganalisis Perkembangan Ilmu hukum saja Tapi Belum memberikan Sumbangan pemikiran Kedepan Yang ideal Di masa-masa yang datang Maka diperlukannya Teori Teori hukum Apa Pertanyaan Sebenarnya Mengapa Di sebuah disertasi itu Satu-satunya Alat analisis Yang dibolehkan Di dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Adalah Dianalisis Dengan menggunakan Interdisipliner Dianalisis Menggunakan Teori hukum Karena teori itulah Yang melihat Dalam perspektif Yang interdisipliner Sehingga Tidak hanya Aspek hukum Yang dilihat Tapi aspek Ekonomi Politik Sosial Dan Budaya Kalau kita Sudah melihat Norma hukum Fakta hukum Atau Pelaksanaan hukum Secara Holistik Secara Interdisipliner Maka kita Dapat Menilih Kebenaran itu Lebih utuh Kebenaran hukum itu Apakah Banyak Kelemahan Atau Sudah tidak ada Kelemahan itu Lebih utuh Dan Kita bisa Melakukan Preskriptif Atau Kedepan itu Kita bisa memberikan Sumbangan Pemikiran Kedepan Yang lebih baik Jadi Teori itu Bisa melihat Aspek-aspek Kelemahan Dari Norma hukum Kelemahan Dari Pelaksanaan hukum Dan Kelemahan Dari Implementasi Hukum Karena Teori itu Menjelaskan Fakta hukum Atau Norma hukum Atau Implementasi Hukum Secara Intradisipliner Itulah yang disebut Teori Sehingga Kita bisa Menjelaskan Lebih terang Benderang Dan kita bisa Melakukan Gagasan baru Di masa yang Akan datang Ini Pertanyaan selanjutnya Adalah Apa yang disempurnakan Di dalam Norma hukum Apa yang disempurnakan Di dalam Pelaksanaan hukum Atau Terakhir adalah Hukum yang nyata Atau Bekerjanya hukum Atau hukum Yang empirik Yang pertama Adalah Filosofinya Yang Berubah Misalnya Undang-undang KUAP Kitab Undang-undang Hukum Bidana Dia itu Dibuat Tahun 1946 Kemudian Filosofinya Adalah Undang-undang Ini adalah Bersifat Kolonialisme Jadi Bagaimana Kaum Kolonial itu Bisa Mempertahankan Kolonialisme Di Indonesia Maka Dia buat Kitab Undang-undang Hukum Bidana Sementara Rancangan KUAP Yang Dibuat Tahun 2019 Filosofinya Sudah mengikuti Filosofi Masyarakat Indonesia Yang sudah Berubah Yaitu Masyarakat Yang Mendasarkan Kepada Nilai-nilai Demokrasi Yang Mendasarkan Kepada Nilai-nilai Spiritualism Yang Mendasarkan Kepada Nilai-nilai Memanusiakan Manusia Yang Mendasarkan Kepada Nilai Keadilan Yang Itu Wujud dari Ideologi Pancasila Yang Menjadi Pandangan Hidup Seluruh Bangsa Indonesia Sekaligus Sebagai Pemersatu Seluruh Wilayah Indonesia Dan Seluruh Warga Negara Indonesia Jadi Karena Masyarakatnya Berubah Dari Masyarakat Yang Dijajah Kemudian Sudah Merdeka Kemudian Berkembang Menjadi Negara Yang Besar Negara Yang Modern Hingga Melahirkan Filsafat Filsafat Baru Jadi Hukum Itu Mengikuti Nilai-nilai Peradaban Bangsanya Yaitu Perubahan Filosofi Dari Hukum Bidana Yang Kedua Adalah Kalau Kita Menggunakan Teori Hukum Itu Akan Melakukan Pembaruan Di bidang Norma Hukum Hukum Itu Ada Tiga Hukum Dalam Bentuk Formalasi Hukum Yang Disebut Dengan Hukum Positif Disitu Banyak Sekali Hukum Yang Dibangun Dengan Filsafat Kolonialisme Sehingga Normanya Itu Harus Dilakukan Pembaruan Atau Setidaknya Terjadi Perubahan Dari Hukum Yang Bersifat Refresif Menjadi Hukum Yang Bersifat Progresif Hukum Yang Responsif Terhadap Perubahan Perubahan Masyarakat Dan Cita-cita Masyarakat Maka Diperlukan Satu Norma Hukum Yang Baru Satu Praktik Hukum Yang Baru Praktik Hukum Itu Pemahamannya Adalah Pemaknaan Baru Terhadap Praktik Hukum Misalnya Kalau Di Undang-Undang Lingkungan Hidup Itu Pengelolaan Pasca Pencemaran Lingkungan Itu Kalau Pada Saat Undang-Undang Itu Dibuat Tahun 2010 Itu Pengelolaan Pasca Pencemaran Itu Hanya Menindaklanjuti Akibat Fisik Dari Pencemaran Kalau Sekarang Itu Ada Perubahan Norma Makna Pengelolaan Itu Adalah Pencegahan Juga Perbaikan Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengembalikan Fungsi Lingkungan Itu Kembali Kepada Semula Jadi Lingkungan Yang Baik Lingkungan Yang Tidak Rusak Itu Integralistik Keseimbangan Antara Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Itu Menjadi Pemaknaan Baru Dari Bunyi Undang-Undang Atau Praktik Hukum Sehingga Yang dirupa Adalah Normanya Atau Praktiknya Dengan Memberi Makna Baru Itu Yang Perlu Disempurnakan Perbincangan Selanjutnya Adalah Mengapa Diperlukan Teori Baru Mengapa Diperlukan Di Mahasiswa S3 Itu Untuk Membuat Gagasan Baru Di bidang Hukum Atau Konsep Baru Di bidang Hukum Atau Teori Baru Di bidang Hukum Ada Empat Hal Yang Penting Pertama Adalah Formulasi Undang-Undang Itu Adalah Produk Politik Produk Politik Itu Mempengaruhi Dari Isi Undang-Undang Sehingga Undang-Undang Seringkali Mendidominasi Oleh Kepentingan Politik Kepentingan Para Politik Anggota DPR Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten Kota Tidak Mengedepankan Bagaimana Melahirkan Satu Produk Hukum Yang Mencejahterakan Rakyat Yang Memberi Keadilan Pada Rakyat Maka Produk Undang-Undang Yang Dibuat Oleh Para Politis Itu Mengalami Kelemahan Sehingga Diperlukan Pembaruan Pembaruan Baru Undang-Undang Yang Diasilkan Oleh DPRD Tingkat Kabupaten Kota DPRD Provinsi Maupun DPR RI Supaya Undang-Undang Itu Menghasilkan Suatu Peradaban Tercapainya Cita-cita Indonesia Seperti yang disebut Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Yaitu Melindungi Seluruh Wilayah Dan Seluruh Warga Negara Indonesia Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menyelenggarakan Kesejahteraan Umum Untuk Poin Menyelenggarakan Kesejahteraan Umum Ini Seringkali Bergeser Undang-Undang Itu Belum Mensejahterakan Seluruh Rakyat Indonesia Kemudian Yang terakhir Adalah Ikut Bertanggung Jawab Terwujudnya Masyarakat Dunia Yang Damai Didasarkan Oleh Keadilan Dan Kemanusiaan Nah Ini Maka Diperlukan Satu Pembaharuan Hukum Yang Kedua Adalah Pembuat Hukum Itu Bukan Orang Yang Pakar Di bidang Hukum Atau Staf Ahli Yang Menyusun Itu Juga Bukan Ahli Di bidang Hukum Lebih Banyak Didominasi Oleh Tim Suksesnya Atau Keluarganya Sehingga Pembuatan Hukum Itu Tidak Seperti Yang Diinginkan Di dalam Cita-cita Dibentuknya Negara Indonesia Yang Ketiga Adalah Undang-Undang Itu Sejak Lahir Sudah Cacat Karena Dominanya Kepentingan Partai Politik Untuk Merebut Kekuasaan Setiap Lima Tahun Maka Dia Buat Undang-Undang Itu Yang Menguntungkan Kepentingan Partai Politik Karena Partai Politik Membutuhkan Dana Yang Banyak Maka Undang-Undang Itu Melahirkan Undang-Undang Yang Sudah Cacat Sejak Lahir Misalnya Ketika Hakim Agung Itu Syaratnya Yang Karir Itu Syaratnya Adalah Doktor Di bidang Hukum Tapi Syarat Untuk Jadi Presiden Hanya Lulusan SMA Syarat Untuk Jadi DPR RI Yang Menyusun Undang-Undang Itu Juga Syaratnya Minimal SMA Jadi Tidak Ada Keseimbangan Menurut Ajaran Tidak Politika Antara Syarat Untuk Jadi Legislatif Eksekutif Dan Judikatif Itu Mengalami Apa Cacat Ada Kepentingan Kepentingan Politik Yang Masuk Sehingga Untuk Menjadi DPR Itu Hanya Lulusan SMA Untuk Menjadi Presiden Juga Cukup SMA Tapi Untuk Jadi Judikatif Hakim Agung Karir Itu Harus Lulusan Doktor Mestinya Adanya Kesimbangan DPR Presiden Juga Minimal Pendidikannya Tidak SMA Tapi Sudah Hampir Mendekati Judikatif Misalnya Lulusan Sarjana Atau Magister Atau Doktor Yang Keempat Adalah Penyusunan Undang-Undang Dipengaruhi Kepentingan Ekonomi Dan Politik Banyak Sekali Lahir Undang-Undang Di bidang Pertambangan Di bidang Ekonomi Di bidang Politik Itu Ada Kekuatan Kekuatan Ekonomi Dan Kekuatan Politik Yang Menekan Para Pembuat Hukum Sehingga Lahir Hukum Yang Bersifat Kompromi Dengan Kepentingan Ekonomi Dan Kepentingan Politik Sehingga Undang-Undang Yang Lahir Atau Perdaya Yang Lahir Itu Tidak Berisi Nilai-nilai Yang Sama Dengan Tujuan Negara Tidak Ada Nilai-nilai Idealisme Maka Diperlukan Satu Gagasan Baru Atau Konsep Baru Atau Bahkan Teori Baru Berset 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 Terima kasih.